Salam sejahtera para pendengar yang terkasih selamat bertemu kembali dengan yayasan pelayanan media Antioquia yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan kepala gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Reformata online, Reformata audio streaming juga tersedia buku-buku karya pendeta Bikman Sirait dan ratusan sidikotbah Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11.23 waktu Indonesia Barat Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6.12 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat Sabtu pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Untuk informasi lebih lengkap klik www.reformata.com Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Salam sejahtera sosial yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu dan kali ini kita memikirkan sesuatu tema yang menjadi penting dalam kehidupan personal kita sebagai anak bangsa apa yang kita sebut sebagai kepatuhan Kristiani Nah yang pertama kita akan membicara kepatuhan kepada pemerintah Bagaimana seharusnya sikap seorang Kristen di dalam hidup sebagai anak bangsa di dalam berbangsa bernegara sikap terhadap pemerintah supaya tidak menjadi salah paham yang besar sehingga kita perlu memahaminya dengan jeli tentu dalam perspektif Kristiani Nah mari kita melihat apa di dalam bacaan kita Matius Pasal 22 ayat 15 sampai 22 Matius 22 15 sampai 22 Dikatakan begini Matius Pasal 22 15 sampai 22 Kemudian pergilah orang-orang farisi mereka berunding bagaimana mereka dapat mencerat Yesus dengan suatu pertanyaan Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya Guru kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka Katakanlah kepada kami pendapatmu apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu Lalu berkata Mengapa kamu mencoba ya ku Hai orang-orang munafik Tunjukkanlah kepada aku mata uang untuk pajak itu Mereka membawa satu dinar kepadanya Maka ia bertanya kepada mereka Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka Gambar dan tulisan kaisar Lalu kata Yesus kepada mereka Berikanlah kepada kaisar Apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar Dan kepada Allah Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Mendengar itu heranlah mereka Dan meninggalkan Yesus lalu pergi Lalu satu sisi lagi Sosra kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 Ayat 13 sampai 17 1 Petrus pasal 2 13 sampai 17 Demikian firman Tuhan Tunduklah karena Allah Kepada semua lembaga manusia Baik kepada Raja Sebagai pemegang kekuasaan Yang tertinggi Maupun kepada wali-wali Yang diutusnya Untuk menghukum semua orang Yang berbuat jahat Dan menghormati orang-orang Yang berbuat baik Sebab inilah keendak Allah Yaitu supaya dengan berbuat baik Kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh Hiduplah sebagai orang merdeka Dan bukan seperti mereka Yang menyalahgunakan kemerdekaan itu Untuk menyelubungi Kejahatan-kejahatan mereka Tapi hiduplah sebagai hamba Allah Hormatilah semua orang Kasihlah saudara-saudaramu Takutlah akan Allah Hormatilah Raja Dua bacaan ini menjadi menarik Untuk kita pikirkan Memang ada Roma pasal 13 Paulus juga berbicara tentang pemerintahan Ya bagaimana sikap dan kaitannya Dan lebih lanjutnya Tetapi kita tidak sedang berdiskusi itu dulu Nanti itu akan kita kembangkan lebih lagi Secara khusus untuk membahawas Apa Roma pasal 13 Tetapi kita bicara dulu Matius 22 dan 1 Petrus 2 ini Kepatuan kepada pemerintah Maka prinsip pertama yang diajarkan kepada Alkitab Apa oleh Alkitab kepada kita Di dalam dialog Yesus itu Menjadi menarik Ternyata Yesus mempunyai Satu kesadaran yang tinggi Yang sangat luar biasa Orang Herodian sebetulnya Ingin menjebak dia Dengan satu pertanyaan Untuk tentang membayar pajak Seterhana saja sebetulnya Kenapa ini pertanyaan menjebak Karena kalau Yesus menjawab Ya kamu harus bayar pajak Misalnya langsung begitu ya Maka orang-orang Herodian Dan orang-orang Parisi Akan memberitahu kepada rakyat Yahudi Bahwa Yesus memberitahu mereka Membayar pajak Orang-orang Yahudi pada waktu itu Ada dalam tekanan Dan sangat jengkel Dengan perilaku Roma sebagai penjajah Yang mereka anggap kafir Dan mereka sangat jengkel Untuk membayar pajak Dan tidak suka sekali Jadi berarti mudah sekali Untuk membuat satu konfrontasi Sehingga kemudian rakyat banyak itu Marah terhadap Yesus Nah itu yang diharapkan Parisi dan Orang-orang Herodian Tetapi kalau semenjawabnya Tidak perlu Tentu saja orang-orang Yahudi Akan senang mendengar jawaban itu Tetapi orang-orang Herodian Yang memang dekat Kepada istana Akan memberitahukan Kepada Herodes Dan mungkin berlanjut Dalam hubungan politis Menjadi informasi penting Kepada Gubernur Apa namanya Di provinsi Galilea Dan juga menjadi Satu informasi penting Kepada kekaisaran Bahwa ada orang Yang mendorong rakyat Untuk tidak mendayar pajak Dan itu tentu menjadi Kejahatan bagi pemerintah Roma Dan Yesus akan ditangkap tentunya Jadi mau jawab ya Atau mau jawab tidak Yesus terjebak Tetapi hebat Yesus sangat mengerti Memahami situasi Dan Yesus sangat mengerti Aturan-aturan main Nah saya pikir ini yang menjadi penting Mengerti Surah-surah yang kekasih Itu sebab di dalam pengertiannya Yesus menjawab Ya berilah kepada kaisar Apa yang harus kau beri Kepada kaisar Kepada Allah Apa yang harus kau beri Kepada Allah Dia mengembalikan kepada orang-orang Yahudi Dan orang-orang Orang-orang Herodian Dan Parisi Untuk membuat keputusan Yang seharusnya mereka sudah mengerti Maklum pertanyaan itu Cuma jebakan Jadi yang prinsip pertama Tadi saya bilang adalah Mengerti Kita harus mengerti Surah hakikat hubungan Antara kita Dengan Allah Di dalam konteks Berbangsa dan bernegara Maka Tidak ada di kolong langit ini Yang terjadi Yang bukan Tuhan Kehendaki Nah itu dulu Kita harus mengerti Kedaulatan Allah Atas pemerintah Jadi Allah lah yang menaruh Pemerintah-pemerintah Di kolong langit ini Baik dia baik Baik dia tidak baik Bengis Jahat Dan seterusnya Sehingga Sudara-sudara yang kekasih Di dalam sistem seperti itu Maka Allah menyatakan Kedaulatannya Di dalam sistem sebuah negara Yang baik itu Bisa menjadi pertolongan Bagi kita Tetapi jangan pikir Yang tidak baik Atau yang jahat Itu jadi masalah Bukan Itu juga menjadi pertolongan Dalam proses pengujian Pemurnian Iman kita Entah apa yang menjadi rencana Tuhan kita tidak tahu Nah itu persoalannya Ya Tetapi kita tidak mau tahu Seringkali dengan apa yang Tuhan mau Yang kita mau tahu Hanya apa yang kita mau Nah ini akan menjadi Problema-problema serius Sehingga seharusnya kita mengerti Kedaulatan Allah Di dalam hidup pemerintahan itu Jadi kita mesti memahami Allah tidak pernah bersalah Dalam merancang apapun Dalam kehidupan anak-anaknya Sehingga kita tidak perlu Berburuk sangka Lalu mulai merasa kecewa Dengan situasi yang kita hadapi Tentu saja Secara manusia Ada sisi-sisi Dimana Kita merasakan Kekecewaan Dengan pemerintah yang ada Bukan Ya pemerintah yang juga Harus kita kritisi Tetapi bagaimana Sikap kita itu Nah itu menjadi satu sikap Yang penting Untuk kita sikapi dengan benar Tetapi dalam korelasi pertama Kepatuhan kepada pemerintah Kita beribadah kepada Allah Tentu kita tidak akan menurutinya Kalau begitu kita tidak menuruti Allah Kan Allah yang memberi pemerintah Salah Justru Allah memberi pemerintah Bukan untuk melarang kita jauh dari Allah Menjadi alat untuk kita dekat dengan Allah Sekalipun Bentuknya bisa positif Pemerintahan yang baik Bisa negatif Pemerintahan yang menekan Ya Katakanlah pajak dinaikkan Ada aturan gini Aturan gini Tidak boleh gini Tidak boleh gitu Tetapi larangan terhadap berdoa Atau larangan terhadap beribadah Tidak membuat kita jadi berhenti beribadah Kita harus beribadah Kalau perlu berisiko Seperti Sadraq Misa Abed Neko Siapa yang tidak menyembah patung Akan dibakar hidup-hidup Tidak mengapa Ya Siapa yang masih berdoa kepada Allah Akan dihajar Tidak mengapa Kita tidak akan berhenti melakukan kebenaran Karena dengan demikian Pemerintah sudah menjadi melawan Allah Tetapi kenapa pemerintah seperti itu ada Dan tidak ditiadakan oleh Allah Ah Ingat tadi Bisa saja pemerintah itu Tetap ada dalam kebengisan Bahkan melarang orang Berurusan dengan Tuhan Atau menyembah Tuhan Ya Dalam kerangka Tuhan Mau menguji sejauh mana lagi Tadi iman kita Jadi sebetulnya Tidak ada yang kita pusingkan disana Susah Yang menjadi persoalan adalah Hubungan kita dengan Allah Asal kita mengerti Apa yang Allah kehendaki Atau sikap kita Terhadap pemerintah Yang menjadi ketetapan Allah Tetapi juga apa yang Allah tidak mau Untuk kita turutikan begitu Nah inilah Yang menjadi perlu Tetapi bagaimana kita Mendemonstrasikan Dan menunjuk sikap kita Bukan dengan pemberontakan Atau perlawanan yang tidak perlu Kita tidak pernah diajak Untuk menambah Apa namanya Mengangkat senjata Ataupun Kemudian menimbulkan kekacauan Itu bukan Kristen Ya Saya pikir ini mesti mengerti Sekalipun orang Kristen banyak bilang Oh kita kalau gitu konyol dong Mati konyol dong Kalau kau bisa mati konyol Sudah bertanda kau bukan Kristen Anak Tuhan tidak pernah mati konyol Karena kematian anak Tuhan Selalu bermakna Asal dalam kebenaran Ya Para rasul itu mati syait semua Mau bilang mati konyol Tidak Tapi mati konyol adalah Mati di luar Tuhan Itu konyol Ya Nah jadi bagian-bagian Seperti ini Saya pikir penting Menjadi pemahaman serius kita Untuk kita bisa mengerti Apa yang menjadi Keendak Tuhan Dan ketetapan Tuhan Dalam hidup kita Sehingga kita Tidak menjadi Salah kapra Nah saudara-saudaraku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Camkan dan pikirkan Di dalam pergumulan kehidupan Bagaimana seharusnya Kita memainkan peran kita Hari-hari kita Sehingga dengan demikian Kita bisa sungguh-sungguh Menikmati Perjalanan hidup kita Sehingga dengan demikian Hidup kita itu Sungguh-sungguh Apa menjadi hidup yang luar biasa Maka aspek yang ketiga Yang menjadi penting adalah Bagaimana kita bisa merdeka Di dalam mematuhi pemerintah Nah ini penting Kemerdekaan mematuhi pemerintah Hanya dimungkinkan Dengan sikap baik kita Kita baik Kita tertipkan Membuat kita merdeka Apa yang kita takuti Dari pemerintah yang jahat Selama kita baik Karena kalau kita baik Dan benar Tapi pemerintah jahat Dan menghukum Ingat kasus Sadrak Mesa Abednego Mati pun terhormat Tidak ada jadi persoalan itu Bapak-bapak gereja itu Banyak yang mati terhormat Bukan cuma kita Para nabi Para rasul sudah mendahului kita Sadrak Mesa Abednego Berkata Raja Percuma Berdebat dengan engkau Bakar kami Dengan api ini Raja muruh Ketujuh kali lipat Dilipatkan api itu Supaya habis semuanya Ya malah Yang membuat Tujuh kali lipatnya Yang kebakar Sementara Jadi itulah kemerdekaan Kita di dalam Kita di dalam Mematuhi ketetapan Allah Sehingga di dalam titik Paling ekstrim Kita ditangkap Dituduh Dihina Di fitnah Dan mau dibakar Hidup-hidup Tidak mengapa Tuhan tetap Tuhan Ya Cara mati kita Menuju surga Itu bisa macam-macam Itu tidak jadi persoalan Itu urusan kecil Mau mati dibakar Mati ketabrak Mati Apa namanya Jatuh ke laut Itu urusan kecil Tetapi menjadi penting Untuk kita sadari Dan kita Pahami bersama Bagaimana Sikap hidup kita Untuk kita mengerti Apa yang menjadi Kehendak Tuhan kita Nah itulah yang seharusnya Kita pahami Secara utus Sehingga ini menjadi Menarik bagi kita Di dalam seluruh Pergumulan-pergumulan Kehidupan kita Dengan demikian Kita bisa melakukan Apa yang menjadi Kehendak Tuhan kita Dengan demikian Kita menjadi fair Dalam hari-hari kita Nah saya pikir Ini perlu menjadi Pergumulan serius Di dalam kehidupan Setiap orang Kristen Sehingga orang Kristen Betul-betul menyadari Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Di dalam hidupnya Dan orang Kristen Betul-betul bisa melakukan Apa yang Tuhan mau Untuk dia lakukan Jadi pertama Saudara mesti mengerti Kedaulatan Allah Dalam sistem pemerintahan Tapi saudara juga Mesti mengerti Apa yang tidak boleh Saudara taati Dari pemerintah Yang di dalamnya Allah berdaulat Ya ketika kita disuruh Melawan Allah kan Tidak boleh berdoa Dan begitu ya Tetapi Kita harus merdeka Di dalam menjalani tugas itu Yaitu Tidak merasa Kemudian pusing Dengan apa yang ada Tidak mengangkat senjata Untuk melawan Dan menghancurkan pemerintah Karena kalau Tuhan mau Apalah susahnya Bagi dia Merubah sebuah pemerintahan Sehingga menjadi Pertanyaan yang selalu penting Adalah bagaimana Kita memainkan peran Dalam sistem yang ada Nah jadi sustra Kepatuan kepada pemerintah itu Menjadi satu kepatuan Bertanggung jawab Yang sangat elegan Yang diajarkan Digambarkan oleh Alkitab itu Kalau pemerintah kita korupsi Tentu Tuhan tidak suruh Mencurikan Mencuri dilarang Maka saudara mesti Mengkritisi Mengkritik Mengapa pemerintah itu Mencuri Diingatkan Tapi saudara tidak perlu Angkat senjata Untuk membantai Pemerintah yang mencuri Nah begitu Ya saudara tidak perlu Berlaku keras Terus melempari Para koruptor Bukan begitu Ya Maka korupsi harus Diingatkan Bahkan negara pun Sebetulnya mempunyai Undang-undang kan Tidak boleh korupsi Sehingga orang yang korupsi Tadi bukan saja Dia melawan Allah yang tidak terlihat Secara teologis Tetapi dia juga Melawan sistem Pemerintahan Yang justru benar Tadi itu kan Artinya dia melanggar Peraturan-peraturan Yang ada Sehingga layak Untuk kita kritisi Jadi jangan orang korupsi Lalu saudara Diam saja Nah itu kan Pemerintah dari Tuhan Nah saudara tidak Bertanggung jawab Nah ini yang harus Hati-hati Saudara Oleh karena itu Saya pikir Sikap-sikap orang Kristen Juga seringkali Jadi ambival Bahkan dalam sikap Kepada pemerintah Sikap di dalam gereja Udah tahunya orang mencuri Udah tahu ambil uang Udah kita doakan saja Aneh sekali Bagaimana saudara Mendoakan orang Yang mencuri uang Tanpa pernah mengutak hati Uang yang dicuri Dan meminta pertanggung jawabannya Bagaimana saudara Mau menghadap kepada Tuhan Dengan menyembunyikan Dosa yang ada Saudara salah Saudara mesti menegurnya Itu namanya Suara kenabian Suara kebenaran Kiranya Yang mencuri itu Sadar dan mengembalikannya Maka engkau sudah Mendapatkan jiwanya Tapi kalau dia keras kepala Dengan apa yang dicurinya Urusan dia dengan Tuhan Tapi jangan pula Kau doakan deh Tuhan Ampunilah dia Dia sendiri gak merasa Perlu minta ampun kok Kalau dia merasa Perlu minta ampun Uang curian akan Dikembalikannya Jadi jangan naif Jangan ambil jalan pintas Yang hanya enak Buat dirimu Negor kan gak enak Mengingatkan orang yang salah Kan kita juga takut Takut-takut Kalau kita-kita nanti salah Berarti kita sendiri pun Tidak merdeka Maka merdekalah Oleh karena kebenaran Sehingga kau berani Menyatakan Kebenaran Maka dengan demikianlah Sebetulnya negara itu Bisa menjadi tertib Pemerintah itu menjadi tertib Tapi apakah Orang-orang Kristen yang menjadi Rakyat itu juga tertib Atau Orang-orang Kristen yang menjadi Pemimpin itu tertib Orang-orang Kristen yang jadi Pengusaha itu tertib Ini pertanyaan-pertanyaan serius Yang perlu kita pikirkan Yang perlu kita cermati bersama Supaya jangan hidup kita Ke gereja itu Tuhan Maha Kuasa Karunia yang luar biasa Blah-blah-blah Tapi hidup dalam sehari-hari Berbangsa Bernegara Tidak ada mutu yang bisa Dipelajari dari kita Tidak ada sikap yang bisa Dipelajari dari kita Ini ironi Jadi seakan-akan Seperti yang saya bilang tadi Kita mengasihi orang Tapi ambivalen sikap kita Satu waktu saya juga akan Membahas ini lebih Lebih tuntas lagi Begitu ya Sikap bertegas orang Kristen Sehingga kita jangan jadi Apa ya Jadi cengengnya setengah mati Lalu Ironi sekali Sehingga berdoa pun Kita tidak berpikir lagi Apakah Allah suka Dengan apa yang kita doakan Padahal dia sudah perintahkan Kalau ada saudaramu bersalah Tegur dia Di bawah empat mata Kalau dia sadar yang kau sudah Mendapatkannya Kalau tidak perlu Bawa saksi Enggak cukup juga Bawa lagi lebih banyak jemaat Enggak tahu juga Dia harus kepala Kenali dia sebagai orang berdosa Serius Tapi kita akan perdalam nanti Tetapi yang jadi penting adalah Sikap kita sebagai anak bangsa Dalam kepatuhan kita Terhadap pemerintah Ada satu kepatuhan yang Bertanggung jawab Silahkan Anda turun Untuk men Apa namanya Memprotes Keputusan pemerintah Yang salah Yang kemudian bisa membuat Rakyat semakin susah Sehingga apa yang kita lakukan Bukan sekedar Kepentingan diri kita Tapi kepentingan Orang banyak Kita boleh Protes terhadap Pemerintah Pemerintah daerah Misalnya Yang memakan Haknya Orang-orang yang terkena Bencana Tilip sana Tilip sini Perlu ditelanjangi Yes Kita protes pada Pemimpin-pemimpin Yang korupsi Supaya itu dibuka Jangan membiarkan Kemunafikan yang ada Itu betul Itu sikap orang Kristen Jadi bukan Lipat tangan berdoa Ambil Apa namanya Gampangnya saja Dimana elegansi Anda Sebagai warga negara Maka kadang-kadang Kita malu ya LSM-LSM Yang bukan agama Seringkali Lebih pekal Lebih tegas Untuk memenegakkan kebenaran Tetapi Kekristenan Kadang-kadang Jadi lucu juga ya Kita malah Mengkamuflase kebenaran Dalam satu kata Kita doakan saja Lalu apa yang kau lakukan Padahal kita berkata Berdoa dan Bekerjalah Sampaikan kepada Yang berbuat salah itu Bahwa dia salah Ingat itu Itu perintah Alkitab Kalau dia sadar Kau mendapatkannya Kalau tidak Urusan dia dengan Tuhan Kan begitu Jadi tidak sekedar Membawa itu Dalam lipat tangan saja Nah karena itulah Kepatuan kepada Pemerintah itu Menjadi kepatuan yang Bertanggung jawab Kepatuan yang benar Tetapi Tidak pernah diberi ruang Kepada kita Melakukan kekerasan Tidak ada itu Ya Nah inilah elegan sih Dalam sikap Kristiani Susra yang kekasih Sehingga kepatuan itu Bukan kepatuan buta Kepatuan yang Bertanggung jawab Elegan sekali ya Sehingga Kalau saya misalnya Protes Eh itu tidak boleh Korupsi tidak boleh Lalu pemerintah itu Marah karena dia punya kuasa Saya ditangkap Masukkan penjara Eh tidak mengapa Ya toh Karena memang dia salah sih Ya mesti diprotes Ya kenapa rupanya Nah jadi di dalam Bagian-bagian seperti itu Di dalam hari-hari Yang kita jalani Kita mesti belajar Untuk memahami Apa yang menjadi Keendak Tuhan kita Kita mesti berjalan Dalam kehidupan kita Dan kita berani Menegakkan kebenaran itu Nah jadi Apa yang memperdekakan Saudara Kebenaran Asal saudara hidup Menjadi warga yang baik Kebatuan kepada pemerintah Menjadi kebatuan yang harus Terus menerus kita perhatikan Sehingga pemerintah Boleh datang silih berganti Memang ada kampanye Ada yang curang Lalu menang Ada juga yang jujur Dan menang Tidak mengapa Curang jujur mereka kan Berurusan dengan Tuhan kan Tetapi ketika mereka Naik jadi pemerintah Kita tahu Tuhan sedang membuat sesuatu Cocok tidak cocok Itu nomor dua Membantu atau menganiaya Itu soal nomor dua Itu judul apa yang Tuhan Mau lakukan Tapi Tuhan tidak pernah salah Hanya saja dalam Keterbatasan kita Sebagai manusia Tentu kita berkompetisi Untuk bisa naik Jadi seorang pemerintah yang baik Misalnya kan Punya cita-cita Menggolkan seseorang Yang baik Untuk menjadi pemerintah yang baik Karena kita tahu Apa itu yang baik Tapi perjuangan baik itu Tidak selalu mulus Dan itu tidak boleh Membuat saudara frustrasi Kok gini ya Kok gitu ya Atau Kemudian saudara kompromi Pada pemerintah-pemerintah busuk Lalu saudara ikut-ikutan Disitu untuk mencari aman Nah itu salah lagi Jadi kebatuan kepada pemerintah Adalah kebatuan yang bertanggung jawab Yang menciptakan Ya Situasi kebersamaan Yang kuat Yang hebat Sebagai anak bangsa Nah sila kelima itu Saya suka ya Keadilan yang merata Bagi seluruh rakyat Indonesia Yes Bukan hanya kau saja Kelompok kecil atau kelompok besar Gak ada kelompok-kelompokan disana Kalau betul kau anak bangsa Jadi orang-orang Kristen Sebagai warga gereja Tidak bisa berpangku tangan hidup Untuk dirinya sendiri Karena itu mari kita lakoni Lakon kita Sebagai jemaah Tuhan Sebagai warga gereja Bukan hanya dalam kata dan kotbah Tapi praktek yang nyata Hidup sebagai warga negara yang baik Yang patuh kepada pemerintah Tetapi patuh yang bertanggung jawab Bukan yang gelap mata Kalau gelap mata itu Artinya disuruh Tidak boleh lagi doa Lalu saudara tidak doa juga Itu gelap mata itu Sementara yang bertanggung jawab Artinya Saudara melakukan kebenaran-kebenaran Menjadi bagian Dari kehidupan berbangsa Berdagara tadi itu Iya kan Sehingga mana yang salah Kita mesti kritisi Mana yang salah Kita mesti koreksi Tetapi bukan dengan kekerasan Dan pertumpahan darah Apa lagi Perlu sebuah elegensi Dalam menjikapinya Jadi saudara-saudaraku yang kekasih Marilah kita belajar Dalam kehidupan ini Supaya jangan kau takut Dalam hidup ini Supaya kau jangan takut Sebagai anak bangsa Hiduplah Yang benar Hiduplah Yang baik Kalau kau baik dan benar Apa yang kau takutkan Tapi kalau kau salah dan jahat Tak perlu kau takut Ya Biarlah ini menolong kita Memerdekakan kita Dalam kehidupan kita Dan memberi kontribusi Dengan nyata Sehingga hari-hari kita Sungguh-sungguh Hari-hari yang luar biasa Dan biarlah dalam berdoa Terhadap pemerintah Kita berdoa dengan tepat dan jelas Berdoa dengan pengertian yang utuh Bukan yang salah Tuhan menolong kita Tuhan memberkati kita Sustur aku yang kekasih Biarlah Tuhan Memimpin Memampukan kita Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur Kami berterima kasih Ya Tuhan Atas cinta kasih-Mu Dalam hidup kami Kami bersyukur Kami berterima kasih Hidup sebagai anak bangsa Di bumi tercinta Indonesia Kami berdoa Peliharakan pemerintah kami Bersihkan mereka Dari kejahatan Jauhkan Hal-hal yang Tidak tepat Di dalam hidup bangsa ini Biarlah Tuhan sendiri Menghukum Bagi mereka yang lalim Yang mengambil keuntungan sendiri Dan korupsi Telanjangi dosa mereka Supaya nyata Bagi rakyat Indonesia ini Tetapi Kami berdoa Bagi mereka-mereka Para pejabat pemerintahan kami Yang ingin menegakkan Keadilan kebenaran Topang mereka Kalau mereka ditekan Mampukan mereka Dan kami Juga Tuhan tolong pimpin Untuk menyuarakan kebenaran Memberikan dukungan-dukungan Untuk kemajuan Dalam kehidupan Kebersamaan Sebagai Anak bangsa Sehingga kami Tak lagi gelap mata Dalam berdoa Tapi makin jeli Memahami kehendak Allah Dan hidup kami Menjadi hidup yang benar Dan tidak salah Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Kepada Bapak Di dalam sorga Terima kasih Tuhan Engkola Yesus Kepala negara Yang sejati Yang memberi kami Kehidupan ini Indonesia ini Terbujilah Tuhan Amin